selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati dari Ui selamat menikmati menikmati karakter dari selamat menikmati dari hukum yang menikmati selamat menikmati yang 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 menikmati tidak lagi dalam bentuk buku atau berupa buku nah memang yang menjadi kendala atau yang menjadi persoalan adalah terkait keamanan atau keandalan dari data yang kemudian disimpan di BPN ya kalau terkait dengan kejahatan cyber crime dan seterusnya itu kan sesuatu yang kemudian jangkauannya mungkin lebih luas ya tetapi intinya mungkin kalau kita kemudian memperdomani konteks terbankan misalkan gitu ya bagaimana kemudian uang nasabah di bank itu tersimpan dengan baik dan kemudian pembukuannya juga dilakukan dengan baik gitu ya mungkin itu menjadi salah satu yang kemudian harus diperhatikan saya sih berpikir bahwa ada peraturan pemerintah terkait dengan pelaksanaan dari undang-undang ITE terkait dengan bagaimana kemudian suatu data dikatakanlah gitu ya suatu data itu tersimpan dengan baik untuk kepentingan katakanlah dalam konteks sertifikat elektronik tadi untuk kepentingan masyarakat pemilik atas tanah dimaksud jadi apa terkait dengan sertifikat elektronik mungkin Mbak Devi ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh kita pertama terkait dengan prosesnya kemudian tidak tidak katakanlah tidak berubah dari apa yang kemudian dicantum atau tercantum dalam PP24 tahun 97 tentang pendakaran tanah tetapi memang yang harus diperkuat adalah terkait dengan keamanan data yang kemudian disimpan karena dalam beberapa kesempatan misalkan saya sebagai saksi hari di pengadilan Karawan misalkan terkait dengan oh ini warganya ada dimana gitu ya ternyata misalkan gitu ya apa ada yaudah berarti aman warga itu nah sekarang kalau misalkan warganya dalam bentuk digital mungkin lebih lebih aman lagi gitu ya karena kemudian tidak rawan untuk katakanlah hilang tidak rawan untuk kemudian tersabotasi dan seterusnya nah yang kedua dari mas padli apa rekan saya apa notaris di jambi dan dosen di mkm jambi ya pak apa yang disampaikan oleh prop apa eva tadi sangat jelas gitu ya kalau saya sebetulnya dengan pak dokter edmon kan ada beberapa kali diskusi dalam seminar seperti ini juga ya webinar seperti ini juga saya bukan berarti tidak tidak sependapat atau tidak setuju dengan apa pak edmon mas padli ya tetapi memang kemudian terkendala dengan regulasi yang ada gitu ya maksudnya tadi saya sebutkan bahwa ada beberapa regulasi yang kemudian di dalam ujn katakanlah mengharuskan seperti itu nah kalau kita bicara tentang hukum progresif misalkan itu kan apa rujukannya juga tetap ke situ kan kalau kita bicara tentang dalam konteks undang-undang jabatan notaris dalam konteks keundangan notaris artinya sepanjang kemudian ada jembatan untuk kemudian kita laksanakan dalam konteks yang tadi disampaikan apa atau disampaikan mas padli melalui mas padli dalam konteks pak dokter edmon makarin saya juga tidak ada masalah gitu tidak ada persoalan gitu ya apa setuju-setuju saja gitu ya apalagi sekarang mungkin juga di kalangan notaris kan tadi saya sampaikan bahwa cyber notari gitu ya sudah bisa dilaksanakan dalam konteks katakanlah rapat umum gunung saham untuk PPTBK gitu ya dan kemudian dalam konteks apa rapat umum biasa pun menggunakan mekanisme katakanlah akte relas itu sudah banyak yang melakukannya gitu walaupun saya mungkin satu apa saya mungkin salah satu yang kurang berani untuk kemudian membuat akte relas hanya didasarkan oleh katakanlah apa telekom tren tadi itu mas padli dari saya atau nolong saya kembalikan ke Mbak Seri ya atau nolong Bapak Dokter Udin ini sebetulnya masih banyak sekali Prof dan Bapak pertanyaan tapi saya mungkin akan menampung dua lagi saja pertanyaan yang akan saya bacakan kembali yang pertama dari dari notaris Rirem Risma Wanti kepada Dokter Udin dan FFA menurut pencerahannya bagaimana dengan tanda tangan dalam akte PPT elektroniknya karena apabila akte PPT berbentuk elektronik artinya tanda tangan pejabat pun harus berbentuk e-sign yang didaftarkan pada lembaga berwenang dan otoritas tanda tangan itu pertanyaan pertama kemudian satu lagi dari Nur Samsi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang mau izin bertanya bagaimana proses pembuatan akte otentik secara elektronik dan bagaimana upaya penyelesaian jika terjadi sengketa dua akte otentik misalkan dalam akte otentik AJB untuk membuktikan mana yang benar akte otentik yang sah dan tidak sah menurut menurut Jadi terkait dengan apa katakanlah tanda tangan elektronik tadi dalam konteks akte PPAT ya memang apa terkait dengan PP18 2021 ini terkait dengan ketentuan akte PPAT secara elektronik itu masih dalam bentuk PP ya dalam ketentuan berikutnya itu disebutkan akan dikeluarkan permen gitu ya peraturan menteri artinya proses tanda tangannya sendiri itu yang tadi kenapa kemudian menjadi pertanyaan saya pikir sih nanti mungkin akan dibuat dalam peraturan menteri tersendiri gitu ya terkait dengan bagaimana caranya tetapi saya dalam tanda petik saya juga gitu ya bahwa proses tanda tangannya ya tetap tidak akan berubah konteks kewenangan dalam hal wilayah jabatan gitu ya dan memang benar nanti akan dilakukan isain gitu ya jadi tanda tangannya tanda tangan elektronik tentu ada sertifikasi terkait dengan tanda tangan elektronik dimaksud gitu ya itu yang apa pertama nah yang kedua juga terkait dengan akte jual beli elektronik ya jadi sama seperti jawaban ke SIN tadi sebetulnya karena kemudian akan diatur lebih lanjut dalam konteks katakanlah peraturan menteri apa itu yang kemudian nanti katakanlah kita memberikan masukan kepada kementerian gitu ya dalam tanda petik gitu ya supaya kemudian prosesnya itu sendiri kemudian tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi katakanlah yang diatur di dalam PP24 tahun 97, PMNR 397 dan kemudian PP3798 dan PP24 tahun 9, PP24 tahun 2016 agar kemudian tidak terlalu banyak peraturan yang dirubah tentunya gitu ya karena kan kemudian akan berakibat ke dalam konteks pemahaman yang mungkin lebih katakanlah ada peraturan baru teman-teman kadang-kadang memahaminya juga dengan berbagai macam variasi pemahaman gitu ya dalam beberapa kesempatan misalkan terkait dengan tanda tangan elektronik dan kemudian akte atau inotari sendiri banyak yang kemudian katakanlah menyalahartikan gitu ya ternyata ada beberapa misalkan kejadian di mana rekan notaris membuat akte dalam bentuk zoom jadi katakanlah orangnya ada di mana gitu ya dan kemudian apa notarisnya juga di mana dalam bentuk zoom sudah bisa keluar akte notaris nah itu yang kemudian harus tentu harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya oleh rekan-rekan sekalian demikian dari saya Terima kasih Bapak Berapa akan menambahkan? Dari saya sih singkat saja ya memang harus dibedakan antara tanda tangan elektronik atau digital sign tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital atau scan tanda tangan begitu kan itu kan hal yang berbeda ya yang biasa kita lakukan dalam surat-surat biasa sih bisa scan tanda tangan tapi itu tidak terlalu bagus tapi bisa tanda tangan digital misalnya kita membuat satu form yang kita bisa meletakkan tanda tangannya langsung di dalam akte tersebut ya nah berbeda dengan tanda tangan elektronik itu ada satu sistem tersendiri ya untuk menjaga otentifikasinya nah tentu kan ini terkait dengan akte otentik yang mestinya sih tanda tangannya tanda tangan elektronik ya Pak Udin ya nah itu harus ada regulasi yang mendukungnya ya jadi tidak bisa bikin akte otentik terus pakai cara yang seenaknya misalnya seperti rapat biasa begitu ya nah itu harus ada peraturan-peraturan perdomannya bagaimana supaya memenuhi syarat-syarat itu adalah sebagai akte yang dibuat secara sah oleh pejabat yang berbenang termasuk tanda tangan memang itu belum ada tapi sehingga saya yang penting dia jelas tidak bisa scan tanda tangan ya nah mungkin kalau digital sign itu ya masih bisa lah karena memang dilihat dan ditanda tangan langsung di dalam perangkat itu tapi yang paling itu adalah tanda tangan elektronik gitu ya nah kemudian yang kedua saya lupa tadi ya Sherly mengenai apa ya yang kedua Prof mengenai proses pembuatan akte otentik secara elektronik kemudian upaya penyelesaian jika menjadi sengketa dua akte otentik saya bagian sengketanya aja deh kalau prosesnya tadi bagian Pak Dr. Udin ya nah kalau ada sengketa ini begini ya jadi kalau ada sengketa itu sebetulnya ada atau tidak ada alat bukti yang mumpuni kita bisa mengajukan sengketa ke pengadilan ya karena kita kan punya banyak alat bukti tidak hanya surat loh jadi kalau bersekutat kepada surat begitu aktanya elektronik terus enggak jadi mengajukan sengketa bisa ajukan saja dia nanti hakim yang menilai alat bukti itu apakah bisa dikirim atau tidak kalau misalnya alat buktinya itu tadi e-akta ya e-akta yang dibuat oleh PPAT misalnya ya biar saja hakim yang menilai apakah dia itu terikat atau tidak tapi itu tidak menghalangi proses penyelesaian sengketa jangan sampai menghalangi kalau terjadi sengketa nah itu jadi itulah yang dalam ranah perdata seperti itu ya nah kalau kita ingin supaya akta itu mengikat hakim harus diberikan regulasi-regulasi ya yang bisa mendukung supaya itu mengikat wakti hakim misalnya diatur di dalam hukum acara misalnya atau dibuat satu regulasi yang memang bisa apa mengikat hakim sebagai penegak hukum jadi tidak ada masalah untuk persengketa ya silahkan sedang silahkan saja membuat akta PPAT elektronik kan sudah ada landasannya ya tapi itu harus dipikirkan bagaimana keabsahannya jangan sampai akta yang dibuat itu lalu menjadi tidak sah kan itu kredibilitas si pembuatnya yang yang dipertaruhkan begitu ya bagaimana supaya itu menjadi sah nah saya rasa itu yang bisa kita lakukan terima kasih baik-baik saling ya aku mohon kepada jadi mungkin sudah cukup dulu untuk pertanyaannya dan walaupun memang masih banyak mungkin nanti akan bisa berlanjut di pertemuan selanjutnya atau di panitia notarindu ya yang akan menampung ya untuk pertanyaan baik akhir kata mungkin dari saya akan mengucapkan terima kasih kembali kepada narasumber yang sudah memberikan materi dan sharing ilmunya kepada prof. eva prof. dr. haja eva layla faria SHMH dan kepada bapak dokter udinas narsudin SHMH SPN terima kasih atas waktunya terima kasih atas sharing ilmunya dan mohon maaf jika saya ada salah kata sebelum saya kembalikan ke host saya tutup dulu untuk memberikan salam kepada peserta lainnya juga atas partisipasinya terima kasih untuk itu saya kembalikan ke host ibu Aisyah Nadia SHMKM Alhamdulillah Hirabil Alamin hati permohon ibu Syari yang telah memandu jalannya diskusi kita sore hari ini luar biasa sekali kita sore hari ini mendengarkan materi dan berdiskusi langsung dengan akademisi ahli hukum perdata serta suhu penoparyakan dan berkate terima kasih atas antusiasmenya dalam berdiskusi sore hari ini mohon maaf untuk pertanyaan yang belum dibacakan karena sejujurnya memang pertanyaannya masih banyak namun karena waktu juga yang membatasi kita mudah-mudahan bisa kita bahas di lain waktu webinar ini diharapkan dapat menghasilkan poin-poin penting bagi pemahaman para peserta mengenai akpa elektronik PPAT dimana kita masih menunggu permen yang akan mendukung peraturan pemerintah ini untuk penguatan regulasinya karena pemanfaatan dunia digital untuk meningkatkan profesionalisme notaris dan PPAT juga tentunya harus tetap berpegang pada kepastian hukum tidak terasa sudah dua jam lebih kita membahas materi yang menarik ini sehingga sampai lah kita di akhir acara terima kasih kepada semua peserta khususnya kepada para narasumber hati menuntisan kepada Prof. Haja Evalaila Fahriyah dan kepada Dr. Udi Narsudin juga kepada Ibu Sherly Ayuma Putri terima kasih atas waktunya dan kesediaannya untuk bergabung dalam webinar Notarindo pada sehari-hari ini mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan menambah keilmuan untuk sahabat-sahabat Notarindo semuanya jangan lupa untuk rekan-rekan yang belum follow IG Notarindo untuk segera follow agar selalu update satu konten lebih pintar dari kita terima kasih untuk supportnya meski kita belum bisa bertatap muka secara langsung namun semangat menimba ilmu dari sahabat-sahabat semuanya menjadi energi positif bagi Notarindo saya Aisyah Nadiana pamit undur diri terima kasih atas waktu dan perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di acara selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!